Oke, ngasih bendera mungkin itu semarak Agustusan begitu ya, kemerdekaan. Nah, tapi kalau ngasih bunga, apa ya? Kira-kira mungkin ini bentuk kedekatan antara petugas dengan warga begitu ya. Sosialisasi terkait dengan pemerlakuan sistem ganjil genap pada mobil juga telah dilakukan oleh polisi dan dinas perhubungan sejak 3 hingga 5 Agustus yang lalu. Mulai Kamis pagi ini, petugas ini mulai menerapkan sanksi bagi pengendara mobil yang melanggar sistem ganjil genap di 25 titik di Jakarta. Nah, seperti apa penerapan tersebut dilaksanakan, kami telah terhubung dengan rekan Armalina yang berada di lapangan. Pagi Armalina, Armalina bagaimana pantauan Anda tentang pelaksanaan pemerlakuan sistem ganjil genap pada mobil pagi ini? Ya, Agung dan juga pemirsa aturan ganjil genap ini memang sudah mulai diperlakuan kembali di Jakarta sejak tanggal 3 Agustus 2020 lalu atau pada Senin lalu. Namun memang untuk dari tanggal 3 hingga 5 Agustus yaitu kemarin ini proses aturan ganjil genap yang melanggar ini hanya sebatas sosialisasi begitu. Bagi pengendara yang melanggar, petugas akan memberhentikan dan hanya memberikan sosialisasi. Namun per hari ini, per tanggal 6 Agustus 2020, bagi pengendara yang tidak menggunakan kendaraan mereka sesuai dengan platnya, sesuai dengan tanggal hari ini, akan langsung dilakukan perindakan tegas seperti penilangan. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu titik yang merupakan tempat adanya aturan ganjil genap, yaitu di Jalan Gatosubroto, di mana memang petugas ini sudah mulai berjaga untuk melihat apakah pengendara ini masih ada yang melanggar atau tidak. Dari mana hari ini merupakan tanggal genap, yaitu tanggal 6 Agustus yang nantinya harusnya kendaraan ini hanya diperbolehkan, yang melintas adalah berplat nomor genap begitu. Dan dari sepanjang kami melihat ini belum ada kendaraan yang diberhentikan oleh petugas yang melanggar, namun untuk aturan ganjil genap sendiri ini masih berlaku dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti, lalu juga nanti akan berlaku kembali mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 9 malam begitu. Dan untuk aturan ini berlaku mulai dari hari Senin hingga Jumat, kecuali di hari Libur. Agung. Ya, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari kawasan Gatosubroto. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga.